Kembali kompas yang saudara majelis Hakim TPKOR Jakarta kembali melanjutkan sidang korupsi timah dengan terdakwa Harvey Muis. Selebritas Sandra Dewi yang merupakan istri Harvey hari ini menjadi saksi di muka persidangan. Total ada 10 saksi dalam sidang hari ini. Selain nama Sandra Dewi juga ada nama dari adik Harvey Muis, Mira Muis, dan adik dari Sandra Dewi Kartika Dewi dan terdakwa Helena Lim. Dalam sidang korupsi timah kemarin, Jaksa menghadirkan istri direktur utama PT Refine Banka Tin atau PT RBT Anggraini sebagai saksi. Dalam kesaksiannya, Anggraini di tahun 2019 menyebutkan suaminya pernah meninjam uang sebesar 10 miliar rupiah kepada Harvey Muis untuk modal usaha. Namun uang 10 miliar itu bukan ditransfer melalui rekening Harvey, melainkan dari rekening Sandra Dewi. Nama selebritas Sandra Dewi muncul dalam dakwaan Harvey Muis. Dalam dakwaan Jaksa menyebutkan pengusaha Harvey Muis menerima 420 miliar rupiah dari hasil korupsi tambang. Sandra Dewi diduga menerima aliran dana berupa uang tunai senilai 3,1 miliar rupiah dan tas mewah yang kini menjadi barang bukti di kasus tindak pindana pencucian uang. Harvey didakwa melakukan kongkali kong dengan terdakwa lainnya dalam proses pemurnian timah yang ditambang secara ilegal dari wilayah tambang PT Timah yang menyebabkan kerugian negara sebesar 300 triliun rupiah.